Halo semuanya, semoga pada sehat dan salam kurus buat yang lagi diet DBM Nah, kali ini Mimin mau bikin apa ya? Penasaran? Simak videonya, jangan di skip, tonton sampai habis Nah, menu kali ini pastinya itu enak banget dan bikin ketagihan Nah, bisa ketebak nggak nih? Mimin mau bikin apaan? Nah, ya hari ini kita mau bikin menu bakso larva ala DEBM Yang bikin kenyang tapi tetap kurus Ini bahan-bahannya gampang banget buat bunda-bunda Dan banyak banget ditemuin di pasar-pasar Didapetin di pasar atau warung-warung terdekat ya bunda Dan yang pastinya nggak kalah enak kayak mamang-mamang bakso yang jualan di depan kompleks Pokoknya tonton videonya sampai habis Jangan lupa dicatet buat bahan-bahannya ya Biar nggak lupa kalau mau bikin di rumah Untuk makanan keluarga dan untuk diet DBM pastinya rekomendasi banget Nah, kali ini pertama kita siapin dulu daging ayam yang udah divilet Disini aku pakenya daging bagian paha dan dada ya Setelah itu tambahkan bawang putih Kemudian tambahkan bawang putih yang udah digoreng Dan tambahkan 2 butir telur Lalu kita chopper Disini kita pakenya chopper mito jiba Kita chopper sampai halus Jangan lupa tambahkan juga Ada bubuk Kemudian garam Kaldu ayam dari sasa Dan micin Lalu kita chopper lagi sampai tercampur merata dan halus Nah, seperti ini ya teksturnya Setelah itu Mangkuknya kita olesi minyak Dan kita masukkan deh adonan basonya Kita pipihkan seperti ini Selanjutnya aku mau ulek cabai merah dan cabai rawit domba Kasih garam Kita ulek ya bumbunya sampai halus Kalau udah halus siapkan minyak Lalu kita goreng deh Kita goreng-goreng sampai wangi dan mateng Kalau udah tambahkan juga nih garam Tambahkan micin dan kaldu ayam dari sasa Lalu masukkan telur puyuh yang sebelumnya udah direbus Kita goreng-goreng sampai merata Nah, setelah itu kita masukkan Lalu kita tutup lagi pakai adonan Dan kemudian kita rebus deh Ini kita rebus sampai mateng ya Jangan lupa dibalik Nah, hati-hati Kalau udah mateng Kita angkat deh Selanjutnya aku mau bikin bumbu Kaldu atau kuah basonya Masukkan bawang merah, bawang putih Kemudian lengkuas dan kemiri Tambahkan lada bubuk Kemudian minyak Lalu kita cepatkan halus ya Nah, selanjutnya kita goreng bumbunya Sampai benar-benar mateng dan wangi Nah, kalau udah wangi Aku mau rebus lagi nih Airnya pakai balungan ayam Kemudian masukkan bumbu yang udah kita goreng tadi Diaduk-aduk sampai rata Jangan lupa tambahkan juga garam Tambahkan juga micin dan kaldu ayam dari sasa Diaduk-aduk tunggu sampai mendidih dan mateng ya Nah, kalau udah Ini dia baso larvalade ebennya Widih Ini pasti enak dan pedes banget Nah, ini lebih hanya aku bikin baso kecil-kecil Nah, selanjutnya kita sajikan Masukkan sayurannya Kemudian masukkan baso larvanya Dan tambahkan juga baso kecil Dua atau selera Lalu kita tuangkan kuah basonya Dan tambahkan seledri Ebie 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 Ebie